Yo, Halo semua, kembali lagi di Erja Anime Channel Di video kali ini, saya akan membahas kembali mengenai Spy Family Tapi bukan review chapter terbarunya Karena chapter 74-nya akan rilis pada tanggal 22 Januari Cukup lumayan lama kita harus menunggu chapter terbarunya rilis Karena memang manga Spy Family ini rilis tiap 2 minggu sekali atau bi-weekly Tapi min, kalau 2 minggu sekali harusnya kan tanggal 15 Januari rilisnya Ya perhitungan itu bener cuy, tapi minggu pertama di bulan Januari adalah tanggal 1 Jadi itu dihitungnya adalah libur tahun baru Dan memang jatahnya libur semua manga terbitan suesha Baik yang di weekly sonen jam maupun jam plus Nah baru di minggu selanjutnya terbit lagi Tapi untuk manga weekly sonen jam seperti One Piece, Jujutsu Kaisen, Sakamoto Days, dan lain-lain Kemarin mereka terbitnya di hari Jumat malam Maju ya, dan di minggu malamnya ini mereka nggak rilis lagi Baru minggu depannya nanti tanggal 15 Sementara itu, Spy Family ini libur minggu pertamanya dimulai pada tanggal 8 Jadi chapter terbarunya akan rilis lagi pada tanggal 22 setelah 2 minggu berlalu Kurang lebih seperti itu untuk perhitungan yang saya pahami Memang bagi kalian bahkan saya sendiri sudah cukup menantikan kelanjutan chapter terbarunya Karena pengen segera melihat tindakan apa yang akan dilakukan hanya untuk mencegah bisnya diledakan Ya kita perlu bersabarlah buat nunggu kelanjutannya dan rilis resminya Kayaknya memang kesalahan dari translatornya ya di halaman terakhir chapter 73 yang lalu buat tanggal rilisnya Tapi itu nggak apa-apa dan sekarang mari kita masuk ke pembahasan intinya Yaitu mengenai season 2 dan movie anime Spy Family Jadi seperti yang diungkap pada jam festa 2023 pada akhir Desember lalu Anime Spy Family ini akan berlanjut ke season 2 Padahal waktu itu season 1 part keduanya masih kurang 1 episode terakhir Udah langsung diumumin bakal lanjut part 2 nya Dan ya itu bagus banget Kita nggak perlu menunggu lama buat season 2 nya Apalagi season 2 dipastikan akan tayang pada tahun ini juga 2023 Sekaligus bakal ada movie nya juga Hal ini langsung diumumin lagi setelah episode terakhir Spy Family selesai Melalui sebuah video promosi Jika Spy Family akan dapat season 2 dan sebuah movie Meski belum diungkap kapan jadwal tayangnya Dan pastinya bukan pada winter 2023 Nah buat kalian nih yang cuma nonton anime nya doang Dan belum baca manganya Mungkin belum tahu tentang season 2 nya ini Nanti akan bercerita tentang apa Di season 2 nya nanti akan bercerita tentang liburan keluarga Forger di kapal pesiar Season 2 nya ini nanti kemungkinan bakal jadi season yang sangat seru Dibandingkan dengan season 1 nya kemarin Karena di season 2 ini akan mengadaptasi art kapal pesiar Princess Lorelly atau Great Cruise Adventure Dimana art ini adalah art terseru sejauh ini di manga Spy Family Mengetahui art ini akhirnya akan segera diadaptasi di anime Pastinya membuat para penggemar senang dan hype juga buat menantikannya Dilihat dari PV nya juga Sepertinya season 2 akan mengadaptasi Extra Mission 2 terlebih dahulu Dimana di Extra Mission ini Lloyd akan mengajak Yor pergi kencan Tapi sayangnya waktunya gak tepat buat Yor Yor ini sebenarnya sedang sakit setelah selesai menjalankan misi Dikarenakan pantatnya tertembak yang membuat Yor tak bisa duduk Namun Yor tetap memaksakan untuk menerima tawaran Lloyd tersebut Dan akhirnya mereka akan berangkat kencan Dan seperti biasa Anya akan diasuh oleh Frankie ketika Lloyd dan Yor sedang pergi berduaan Meski nantinya Anya malah akan membuntuti mereka berdua Extra Mission 2 ini cukup bagus kalau buat episode pembuka season 2 nya nanti Lumayan kocak dan lucu ketika melihat kencan dari Lloyd dan Yor Komedinya juga dapet banget sebagai pengantar menuju keseruan pada Ark Princess Lorelly Selain itu di Extra Mission 2 ini juga akan disinggung sedikit mengenai salah satu organisasi yang cukup penting di cerita Dan sedang debut juga di mangganya Sementara itu untuk cerita dari Ark Kapal Pesiar ini dimulai ketika Yor diberikan tugas oleh manajernya Dan jika kalian masih ingat pada episode 2 adalah orang yang menelpon Yor Yaitu Sukuna karena Eva nya sama Jadi manajernya akan memberikan tugas yang penting kepada Yor Biasanya kan pekerjaan Yor adalah memberikan servis ke pelanggan ya yaitu untuk membunuh mereka Tapi tugasnya kali ini berbeda Manajernya meminta pada Yor untuk melindungi seseorang Orang ini adalah orang penting yaitu seorang istri dan anak dari mantan bos dunia bawah Ostania Nah disini Yor harus melindunginya dari para pembunuh bayaran yang mengincar nyawa mereka Di sisi lain juga Anya dan Lloyd ternyata berhasil memenangkan sebuah undian berlibur di Kapal Pesiar Dimana Kapal Pesiar tersebut adalah kapal yang sama yang akan ditumpangi oleh Yor Karena Yor disini sedang menjalankan tugasnya Jadinya dia tetap harus merahasiakan pekerjaan aslinya ini dari mereka yang sedang berlibur Meski mereka bertiga berada di satu kapal Tapi mereka tidak akan saling bertemu Justru mereka akan disibukan dengan urusannya sendiri Di Ark ini kita akan melihat peran mereka bertiga yang mendapat porsinya masing-masing Dan pasti buat yang udah baca pasti setuju Kalau Ark Kapal Pesiar adalah Ark terseru sejauh ini Apalagi kita akan melihat aksi menegangkan dari Thorn Princess dalam menjaga kliennya Serta sosok yang bisa dibilang penjahat yang lain di Spy Family yang akan disinggung juga Meski di kapal mereka tidak saling bertemu Tapi nanti mereka akan berlibur bersama Dan kita akan melihat momen-momen walsam keluarga ini Jadi ya seperti itu kurang lebih buat cerita di season 2 nya Kalau kalian penasaran bisa langsung baca atau membeli komiknya Karena volume terbaru yang rilis di Indos sendiri sudah sampai di Ark ini Selanjutnya kita akan bahas untuk movie nya Mungkin banyak dari kalian yang berpikir jika Ark Kapal Pesiar ini yang akan dijadikan sebagai movie Tapi ternyata bukan dengan dikonfirmasi langsung dari video promosinya Yang menunjukkan jika Ark ini akan diadaptasi di season 2 nya Ya saya sendiri emang menanggapi gak setuju kalau Ark Kapal Pesiar ini dijadikan movie Karena lebih bagus aja dijadikan series Dan juga kalau ini dijadikan movie season 2 nya mau apa Masa lompatin cerita Ark ini atau tayang movie nya dulu Kan jadinya bingung Kelihatannya juga season 2 nya akan tayang lebih dulu dibandingkan movie Tapi bisa juga movie nya dulu Namun meski jika tayang movie nya dulu ini sudah dikonfirmasi Jika movie nya adalah original story atau cerita original Bahkan ceritanya sendiri akan langsung ditulis oleh sang outdoor Yaitu Tatsuya Endo dan akan disupervisi oleh beliau juga Jadi ya kalian gak usah khawatir meski cerita original Tapi ini berasal dari sang outdoor nya langsung bukan orang lain Dan sejauh ini saya juga belum dapat informasi tentang cerita untuk movie nya Jadi itu ya saya hanya ingin memberi tahu saja Jika movie nya bukan mengadaptasi cerita dari mangga nya Ini adalah original story Selain itu jika saya boleh berspekulasi atau berpendapat Cerita movie nya ini bisa saja tentang liburan juga Keluarga Forger yang berlibur ke suatu tempat atau negara lain Karena saya juga penasaran dengan tempat-tempat lain di luar Ostania dan Westalis Apalagi pernah disebut juga oleh Yuri jika dia pernah berkunjung ke Hongaria Tapi ya kita lihat nanti tebakan saya ini benar atau salah Namun yang saya harapkan semua karakter pembantu di anime yang sudah muncul Seperti Frankie, Handler, Yuri, dan Fiona Bahkan teman-teman hanya di Eden juga bisa ikut terlibat di dalam movie nya Pokoknya patut banget lah movie nya ini untuk kita nantikan dan tonton Jarang-jarang ada anime yang baru selesai season 1 nya langsung diberi pengumuman dapat movie Seperti Jujutsu Kaisen dan Spy Family ini setahu saya Diumumin langsung dapat season 2 aja udah bersyukur banget Ya mungkin itu saja untuk video kali ini Kemungkinan saya nanti masih akan membahas mengenai season 2 dan movie nya lagi Jika sudah rilis teaser ataupun trailernya Dan buat kalian yang menunggu review chapter 74 Harap bersabar ya karena chapternya baru akan rilis pada 22 Januari Selagi menunggu kalian bisa menonton konten-konten di channel saya ini Yang pastinya saya juga akan memberikan satu konten Spy Family lagi nantinya Jadi ditunggu saja Terima kasih sudah menonton sampai habis Subscribe jika suka pembahasan dari saya Like jika suka videonya Share juga ke komunitas kalian Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya Terima kasih sudah menonton